Simsalabim, abrakadabra, berani, 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 lihat mata saya, berani, berani. Ya bunda, tahun ajaran yang kemarin kan sudah selesai. Pasti anak-anaknya sudah terima rapat kan? Kebiasaan di TK-nya Abel dan saya, anak-anak akan dapat piala. Ini dia pialanya. Kalau dilihat-lihat ada yang menarik loh dari piala ini, apa yang menarik? Nah ini pialanya Abel waktu Abel lulus TKA. Abel dinyatakan sebagai anak yang berani dan besar rasa ingin tahunya. Ini pialanya Kayla. Kayla dinyatakan sebagai anak yang antusias dan berani. Jadi Abel dan Kayla sama-sama dikategorikan sebagai anak yang pemberani. Kok bisa ya? Mungkin karena saya suka menghipnotis mereka. Kayak gini. Simsalabim, abrakadabra, berani, 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 lihat mata saya, berani, berani. Bukan kayak gitu, tapi kayak gini nih. Sayangnya Mami yang pemberani penurut penyayang baik hati cerdas ceria mana? Sayang! Mungkin karena dari kecil saya suka bilang gitu sama anak-anak, kata-kata saya jadi ternyanyian nih di alam bawah sadar mereka. Ini kan juga bagian dari hipnotis loh. Hipnotis skala kecil sih. Tapi yang jelas, kata-kata yang kita ulang-ulang kepada anak ini akan ditangkap oleh alam bawah sadar anak. Jadi kemungkinan besar setiap kali Abel dan Kayla mau melakukan sesuatu, alam bawah sadarnya sudah kasih alarm. Saya berani, saya berani, saya berani. Kok bisa ya? Kata-kata orang tua itu efeknya begitu besar sama anak? Oh ya jelas dong, ayah dan bunda tahu enggak kalau anak itu adalah tabula rasa atau artinya kertas kosong dalam bahasa latin. Maksudnya anak kita kan lahir tanpa pengetahuan apapun, seperti kertas kosong. Apa yang kita tuliskan di kertas itu, dalam artian apa yang kita katakan, apa yang kita contohkan, apa yang kita ajarkan kepada anak, itulah yang akan menjadi karakter anak kita kelak. Jadi ayah dan bunda, mau anaknya punya karakter seperti apa? Mulai katakan harapan ayah dan bunda pada anak-anak Anda sekarang juga ya. Jangan lupa diulang-ulang, kayak gini nih. Lihat mata saya, lihat mata saya. Nah, salah satu contohnya adalah, Abel dan Kayla berani loh masak. Pasti seneng kan kalau anaknya bisa masak sendiri? Di video hari ini, Abel dan Kayla juga mau masak loh. Masak apa ya? Mau lihat Abel dan Kayla masak? Berani, berani dong. Nggak lihat nih pialanya. Ayo, aku cumpul lagi sama Abel dan Kayla. Ya lah. Hari ini kita punya roti, keju dan juga daging. Daging. Kita mau buat sandwich, keju dan daging. Aku mau ngawesin mentega ke yang namanya lot ini. Pakai mentega. Aku dari... Aduh, bendu. Daging dari gini yang kejunis. Kepirin-bending. Bersambik. Oh, gak mau. selamat menikmati 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 selamat menikmati